Halo pecinta Cuma lagi nih sama gue L Anjay Jadi cuy Kemarin gue bikin voting Dan disitu voter banyak adalah Tutorial lunak offliner Jadi pada video kali ini Gue bakalan bikin tutorial lunak offliner Oke gak usah basa-basi lagi Eh tunggu bentar cuy Biar kayak youtuber Ya teman-teman sebelum videonya dimulai Jangan lupa klik tombol subscribe Enggak enggak Aku ini bukan youtuber cuy Aku hanyalah pemain mobile legend Yang terkesima oleh kecantikan Deddy Lunok Untuk emblemnya gue pake emblem mag Dengan settingan seperti ini Seperti biasa Talentnya gue pake yang discount Biar lebih cepat jadi aja Dan untuk spellnya gue pake spell flicker Karena yang bakalan jadi lawan gue disini Antara Harith dan Bruno cuy Soalnya disini gue dapet gold land Lalu untuk buildnya gue pake build ini Menurut gue build ini paling enak dipakai Tapi karena build untuk setiap game pastinya berbeda-beda Jadi kalian sesuaiin aja dengan keadaan Oke disini musuhnya yang jadi hyper Harith Jadi gue bakalan ngelawan Bruno Genernya Lunok buat ngelawan MM enak aja cuy Tapi disini ada yang bikin agak susah Apaan? Ini nih Spell tangan berdoa Soalnya gue tiap ketemu MM selalu pake kombo ini cuy Ultimate mode ungu Lalu skill 3 Agar musuhnya susah kabur Dan tinggal spam skill 2 Tapi karena disini Bruno nya bawa purify Jadi tiap gue kombo Bruno nya langsung kabur Dan di game ini tank musuh rajin rotasi clan gue Jadi di game ini gue agak susah Oke cuy langsung saja kita menuju ke gamenya Seperti biasa untuk hitamnya Pertama-tama kita beli biji ajaib cuy Belinya langsung 2 aja Karena besok harganya naik Dan untuk skillnya Pertama kita ambil skill 1 dan 2 Untuk skill-skill lunok Pastinya kalian udah paham lah Jadi biar videonya gak kepanjangan Gak bakalan gue jelasin Tapi jika diantara kalian ada yang belum paham Bisa cek video gue yang tutorial lunok Disitu gue udah jelasin semuanya lengkap Disini gak usah basa-basi Bruno nya langsung kita hajar aja cuy Mumpung belum ada damage nya Jadi sebisa mungkin kita harus menekan musuh Dan membuat musuh kesusahan buat farming Jika memungkinkan ya cuy Di video ini mungkin gue gak bakalan bisa jelasin banyak ya cuy Karena ini menurut gue sendiri Dan gue orangnya gak pro-pro amat lah Tapi jika ada salahnya Kalian bajetin aja gue di kolom komentar Ini tank sama supportnya gak kelihatan di map Jadi gue mundur dulu aja Nanti takutnya tiba-tiba ada si gentong Nyolot dari rumput Kan kaget gue Untuk item pertamanya Tadi gue beli dimensus Atau buat kalian yang Gak bisa pas inggris Sepatu mana Karena mana lunok itu boros banget Jadi sepatu yang paling tepat buat lunok Ya dimensus cuy Atau sepatu mana Sampai sekarang akai nya belum kelihatan Jadi gue gak berani maju-maju cuy Tuh kan Jadi kita juga harus sering-sering perhatiin map cuy Saat menjadi offliner Dan sering-sering lah geser-geser map Untuk mengetahui keberadaan musuh Sekarang akai nya lagi di mid Dan gue udah level 4 Ini momen yang tepat buat bunuh Bruno Jadi gue bakalan coba buat bunuh brunonya cuy Disini harusnya gue dapet kill ya Tapi ini ada biji satu ini Gak tau dari mana Tiba-tiba seenaknya aja Tinggal nyampah Udah gitu gak mau balik lagi Malah gangguin minan gue Tuh masih gak mau balik Ini sih gentong gak kelihatan ya cuy Di map Karena perasaan gue gak enak Jadi gue agak mundur Bener kan verasat gue Disini si faramis Bijinya diputer-puterin sama akai Tapi berhubung gue lagi sebel sama dia Jadi gue tonton aja cuy Buat hiburan lah sekali-sekali Mati mampus lu Untuk item keduanya disini gue beli lollipop Seperti biasa Buat dikomboin sama winter trankion Gue bakalan jelasin dikit Kenapa harus beli di awal Karena besok harganya naik cuy Jadi harus beli dari sekarang Enggak enggak Jadi pasif dari item lollipop ini Punya stack cuy Dan buat ngumpulin stacknya Butuh waktu Jadi lebih baik di beli di awal Agar sambil nungguin item yang lain jadi Kita bisa sambil nungguin stack Dari pasif lollipop ini cuy Si gentong kerjanya Clan gue mulu anjir Jadi susah gue mau maju Disini burnonya lagi damage cuy Si gentong juga disana Jadi gue langsung ambil kesempatan Buat push turret Disini udah lumayan cuy Gue dapet setengah Ini akai nya lagi damage Dan burnonya lagi sendirian cuy Tapi disini gue terlalu lama mikir Jadi kabur burnonya Gue ada sedikit saran cuy Mungkin juga udah banyak yang tau Saat musuhnya gak keliatan di map Kayak gini Kita harus masuk ke mode kuning Buat jaga-jaga cuy Karena bisa jadi musuhnya lagi rotasi Clan kita Jadi jika terkena game Kesempatan kita buat selamat Lebih besar Disini burnonya gak keliatan di map Pas gue geser Gue denger suara Bruno lagi farming Pas gue cek Ternyata lagi rame ditartel anjir Untungnya gue udah stay di mode kuning Jadi bisa kabur Ini musuhnya lagi rame di lane gue Jadi terpaksa gue harus mundur Dan ngiklasin tower gue cuy Untuk item ketiganya Disini gue bikin lighting truncian Buat dikomboin sama item lollipop Untuk pasif dari item ini Pastinya kalian udah tau Jadi gak bakalan gue jelasin Tapi buat yang belum tau Ya baca sendirilah bujang Ini musuhnya lagi rame di mid Niatnya sih gue ke mid mau bantuin cuy Tapi melas ternyawa gak jelas anjir Soalnya gue tadi gak sempet geser map Dan tanpa pikir langsung maju aja Ya gini nih jadinya Disini Bruno nya rotasi sampe kebawah Jadi aman banget nih Buat gue boost tower Jadi tanpa basa basi Langsung kita rubuin aja cuy Ini karena Bruno nya gak balik-balik Jadi gue lanjutin buat boost tower Kalau udah gini Gue mau rotasi ke mid udah enak nih Disini gue dapet kill pertama Jadi sekarang waktunya pembalasan cuy Untuk item keempat Disini gue beli holy kristal Atau kristal injo Karena dari tadi lo know gue Damagenya kecil banget cuy Kayak punya lo Ini damagenya udah berasa Jadi langsung gue terobos aja Si harid Tim gue lagi ngelart nih Jadi gue disini nyoba buat menghadang musuh cuy Biar gak gangguin Tapi si tarisla tetep notot maju Dan bisa gue bunuh Lalu disusul Akai sama Bruno Jadi gue dapet triple kill Jangan lupa emotin dulu cuy Sombong amat Lalu untuk item kelimanya Gue tadi bikin divine glove Atau pedang ungu Jadi damagenya biar lebih kerasa Buat si gentong amat airisla Ini si paramis meninggal Jadi tim gue harus mundur dulu Karena sesuatu yang dipaksain gak baik cuy Di momen ini gue terlalu nafsu Dan seperti biasa Nafsu membunuhmu Gak cukup sekali cuy Abis ini gue masih nafsuan gak jelas lagi Dan berakhir sama seperti tadi Untuk item terakhirnya Gue tadi bikin blood wings cuy Ini nananya lagi sekarat Jadi langsung gue flicker aja cuy Disini musuhnya lagi ngumpul Jadi langsung gue komboin aja Tapi kurang sukses Kombo gue kali ini cuy Ini karena musuhnya lagi mundur semua Si haris sama bruno juga lagi meninggal Jadi gue langsung fokus boost toret aja cuy Dan gamenya berakhir sampai disini Oke cuy Mungkin cuma segitu yang bisa gue jelasin Semoga aja bisa bermanfaat Gue L izin undur diri Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!